Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Informasi lainnya, Uniska Banjarmasin menggelar workshop Jurnal Internasional bereputasi untuk memberikan wawasan kepada para dosen yang nantinya akan berdampak terhadap mutu akademik dan sisi lainnya. Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Kalimantan, Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari terus meningkatkan kualitas jurnal para dosennya terutama di tingkat internasional. Karena banyak dampak yang didapat jika jurnal tersebut berhasil dipublikasikan. Untuk itu, Uniska Banjarmasin menggelar workshop Jurnal Internasional bereputasi dengan menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Kepala L2 Dikti Wilayah 11 Kalimantan Prof. Udian Shah, Review Jurnal Terindeks Kopus Dr. Ismi Rajiani, dan Rektor Uniska Prof. Abdul Malik yang digelar di Aula L2 Dikti di Banjarmasin belum lama tadi. Penelitian sendiri menjadi salah satu wujud tridharma perguruan tinggi agar masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan para dosen melalui publikasinya. Di samping itu, Jurnal Internasional bereputasi tentunya akan berdampak terhadap peningkatan mutu dan nilai akreditasi kampus. Sekarang ini kan semua itu harus ada standar. Standar itu ditanyakan dengan mutu. Jadi sesuatu yang tidak punya standar itu pasti tidak bermutu. Nah untuk bermutu itu maka standarnya harus ada apa? Yang paling utama dalam akreditasi mutu itu adalah penelitian. Ketika penelitian ini bagi dosen ini banyak dilakukan, maka yang lain-lain itu gampang mengikuti. Karena inilah kegiatan yang paling sulit untuk dilaksanakan oleh para dosen. Oleh karena itu, kegiatan workshop penulisan jurnal bereputasi ini sangat baik dan sangat menunjang untuk peningkatan mutu perguruan tinggi. Rektor UNISKA Prof. Abdul Malik menyatakan, saat ini UNISKA memiliki 30 lebih jurnal internasional dan 14 diantaranya terakreditasi, sehingga workshop saat ini diperlukan bagi dosen pemula untuk menambah wawasan mereka. Salah satu indikator kinerja kami ya, karena kami melihat indikator kinerja utama itu adalah publikasi. Nah publikasi karena ini menjadi target kami, maka kami perlu mengadakan semacam workshop penulisan jurnal internasional bereputasi. Kalau jurnal internasional, UNISKA itu sudah punya 30-an Prof. Yang terakreditasi sekarang ini sudah 14. Yang lainnya masih dalam proses. Nah untuk jurnal internasional, terutama yang bereputasi, ini kan kami perlu ya. Perlu apa? Perlu pengetahuan, pengalaman bagi penulis, bagi peneliti-peneliti pemula, bagi dosen-dosen kami yang masih belum pernah. Nah oleh sebab itu, dengan pelatihan ini kami berharap bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, karena apa? Karena mereka dapat mempublikasikan jurnal internasional bereputasi, itu banyak dampaknya. Bahkan untuk merangsang dosen untuk membuat jurnal internasional bereputasi, pihak kampus menyiapkan reward sebesar 10 juta rupiah. Dan jika jurnal tersebut berhasil masuk dikti, maka akan ditambah sebesar 35 juta rupiah. Di sisi lain, penghasilan bulanan para dosen juga meningkat, jika mereka berhasil menyelesaikan jurnal internasional bereputasi. Terima kasih telah menonton!